Halo semua, selamat datang di Tindu Story Indonesia. Teman, tahukah Anda mengapa Prajapati Daksa mengutuk Dewa Siwa? Kutukan apa yang diberikan Prajapati Daksa pada Dewa Siwa? Dan apakah kutukan tersebut dapat mempengaruhi Dewa Siwa? Baiklah teman, tetap berada di channel ini untuk mengetahui jawabannya. Raja Prajapati Daksa adalah putra Dewa Brahma yang menjadi tidak menghormati Dewa Siwa karena suatu insiden di masa lalu. Kalian dapat mengetahuinya di video saya sebelumnya. Suatu ketika, para Brahmana sedang mengadakan pertemuan di mana ketiga Dewa Trimurti diundang di dalamnya. Ketika semua sudah berada di ruangan, Dewa Siwa lalu datang paling akhir dengan menunggangi nandi kendaraannya. Diiringi dengan pasukan ganas dan rohnya. Semuanya pun memberikan penghormatannya pada Dewa Siwa. Mak Dewa kemudian duduk di tempat yang telah disediakan dan memulai meditasinya. Resi Berigu lalu memulai topik pembicaraan di mana topik yang akan mereka bicarakan adalah mengenai filsafat. Ketika Resi Berigu meminta Dewa Brahma untuk memberikan gagasan pertamanya, lalu datanglah Prajapati Daksa. Semua orang menyambutnya dan memberikan penghormatan kecuali Dewa Siwa yang sedang bermeditasi. Ketika Prajapati Daksa melihat hal ini, dia mulai menghina Dewa Siwa dan menyindir dengan kasar di hadapan semua orang, namun Dewa Siwa tetap fokus dengan meditasinya. Prajapati Daksa mengatakan bahwa bagaimana mereka bisa bermeditasi di hadapan penguasa kremasi. Jika dia memang ahli, maka dia harus sadar bahwa dia harus berdiri dan menyambut Prajapati Daksa. Tapi dia bahkan tidak berdiri dari tempatnya. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu lalu menjawab bahwa mereka juga tidak berdiri untuk menyambutnya. Prajapati Daksa mengatakan bahwa Dewa Brahma adalah ayahnya dan itu bukan menjadi masalah jika dia tidak menyambutnya. Sedangkan Dewa Wisnu adalah yang ia puja selama ini dan merupakan kewajibannya untuk menghormatinya, tapi tidak untuk Dewa Siwa. Prajapati Daksa terus membangunkan Mahadewa agar beliau memberikan salamnya. Namun Dewa Siwa tetap menutup matanya. Daksa menjadi sangat kesal dan merasa marah. Kemudian ia mengeluarkan kendi air Brahmana dan mengutuk Dewa Siwa bahwa Dewa Siwa akan kehilangan persembahan yang dipersembahkan kepada para Dewa selama Yadna. Hal ini membuat Nandi sangat marah. Kemarahan Nandi tidak dapat ditahan lagi. Keduanya lalu bersih terus satu sama lain. Persisian besar terjadi antara Daksa dan Nandi. Tidak puas dengan mengutuk Dewa Siwa, Prajapati Daksa kemudian mengutuk Nandi dan rekan-rekannya bahwa mereka semua akan kehilangan kebijaksanaan Weda. Tersesat dalam Weda dan juga ditinggalkan oleh para Brahmana. Setelah ini, para roh dan jin semuanya datang ke ruang pertemuan. Petir pun bergemuruh dari langit menadakan bahwa bencana akan segera terjadi. Nandi menjadi sangat murka. Dengan amarahnya, ia kembali mengutuk Prajapati Daksa bahwa karena kesombongannya, Daksa akan memiliki kepala binatang di tubuhnya. Prajapati Daksa kemudian mengatakan bahwa kutukan Nandi tidak akan berbuah. Nandi kemudian bersiap untuk menyerang Daksa, namun Dewa Siwa akhirnya terbangun dari meditasinya dan menghentikan murkanya Nandi dan rekan-rekannya. Dewa Siwa mengatakan, Menyadari kesalahan seseorang membuat seseorang menjadi sensitif, jadi tidak peduli seberapa parah kesalahannya. Kesalahannya bisa dimaafkan. Kemudian Dewa Siwa, Nandi dan rekan-rekannya meninggalkan ruang pertemuan. Setelah Dewa Siwa menjelaskan hal ini, Daksa masih tidak mengerti bahwa Dewa Siwa adalah dewa tertinggi. Daksa hanya menganggap beliau sebagai menantunya dan untuk membuat kutukannya menjadi kenyataan, Prajapati Daksa mengadakan pemujaan besar di mana seluruh dewa berpartisipasi di dalamnya. Namun Prajapati Daksa tidak mengundang Dewa Siwa. Namun alhasil, upaya Prajapati Daksa tersebut membuat Dewi Sati terbakar dan memicu kemarahan Dewa Siwa hingga Firbadra berhasil memenggal kepala Daksa. Kemudian kepala Daksa digantikan dengan kepala kambing. Dengan demikian, kutukan Prajapati Daksa yang penuh dengan kesombongan tidak berbuah. Namun kutukan Nandi yang berlandaskan kebenaranlah yang menjadi kenyataan. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like juga dan share ke sosial media kalian. Terima kasih.